Drama berawal dari sebuah sekolah bernama Akodo Gaken Yang memiliki sebuah kelas dengan murid-murid yang bersikap layaknya seorang gangster Kelas tersebut adalah kelas 3D Yang berisi jagoan-jagoan Akodo Gaken Seperti Ogata, Kamiya, Honjo, Ichimura, Kuroki, dan Kazama Dan karena mereka yang selalu membuat kerusuhan di sekolah itu Akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk merekut seorang guru baru Yang diharapkan mampu untuk menghadapi sikap mereka Ternyata guru tersebut adalah guru Sawatari Yang merupakan bos lama Yankumi saat berada di sekolah Shirokin Akan tetapi sayangnya Sawatari datang dengan sikap sombongnya Yang membuat seluruh siswa murid 3D emosi dan menghabisinya Setelah mendengar hal itu, manajer sekolah terlihat sangat kecewa dengan kemampuan Sawatari Dan memutuskan untuk memecatnya dari sekolah Akado Namun di sana Sawatari berusaha membojuk sang manajer Dengan mengatakan bahwa dia memiliki seorang kenalan guru Yang benar-benar mampu menghadapi murid kelas 3D Sawatari juga berjanji kepada manajer sekolah Akado Untuk segera membawa guru kenalannya itu kehadapannya Dan ternyata guru yang dimaksud Sawatari itu adalah seorang Yankumi Yang saat ini tengah bekerja sebagai guru bahasa Jepang Untuk mahasiswa Eropa yang berlokasi di sebuah pulau bagian selatan Namun sepertinya di sana Yankumi juga sedikit mengalami kesulitan dalam menjelaskan pelajarannya Karena Yankumi sendiri tidak terlalu pandai dalam berbahasa Inggris Dan karena kekurangannya dalam bahasa Inggris tersebut Yankumi harus dipecat dari pekerjaannya itu dan ditinggalkan oleh semua muridnya Akhirnya Yankumi memutuskan untuk kembali pulang dari pulau tersebut Hingga Yankumi bertemu dengan Sawatari yang tengah mencarinya Kemudian mereka pergi ke sebuah kedai di dekat pantai pulau tersebut Dan Sawatari pun langsung memohon kepada Yankumi Untuk menjadi seorang guru di sekolah Akadu Yankumi yang mendengar hal itu pun menganggap bahwa ini adalah sebuah keberuntungan Yang membuatnya memutuskan untuk bersedia menerima tawaran dari Sawatari tersebut Dan setelah 3 tahun mencoba untuk menjadi guru bahasa Jepang internasional Bagi remaja-remaja Eropa Akhirnya Yankumi mengajak Sawatari untuk kembali pulang ke rumahnya Di sana Yankumi terlihat disambut dengan sangat hangat oleh kedua anteknya Yaitu Tetsu dan Minoru Hingga mereka membuat begitu banyak makanan sebagai bentuk perayaan dari kepulangan Yankumi Kuroda Rui Ichiro yang merupakan bos sekaligus kakek Yankumi Juga terlihat berterima kasih kepada Sawatari Yang telah berhasil membantu Yankumi untuk kembali menjadi seorang guru Selain itu masih di malam yang sama Yankumi juga mendapatkan sebuah hadiah dari anggota klan Oedo lainnya Berupa sebuah baju dengan bordiran yang mengerikan Yankumi yang melihat hadiah baju itu pun mengatakan bahwa dia tidak mungkin menggunakannya Karena baju tersebut sangat memiliki ciri yang kuat dari seorang Yakuja Dan apabila identitas asli keluarga Yankumi sampai terbongkar oleh umum Maka Yankumi berkemungkinan besar akan kembali dipecat dari pekerjaannya Tetsu dan anggota klan Oedo lainnya pun menghargai keputusan dari cucu Yakuja Kuroda tersebut Dan berjanji akan merahasiakan hal tersebut dari siapapun Kemudian scene kembali berlanjut di keesokan harinya Dimana Yankumi terlihat tengah memperkenalkan dirinya di hadapan seluruh dewan guru sekolah Akado Di sana manajer sekolah itu pun terlihat sedikit terkejut dengan sosok Yankumi Namun akhirnya manajer itu tetap menjadikan Yankumi sebagai wali kelas baru di kelas 3D Di sana Yankumi juga mendapatkan informasi tentang mengerikannya murid-murid kelas itu Dari pihak dewan guru Akado senior lainnya Sehingga cerita akhirnya Yankumi telah berada di kelas barunya Dan terlihat memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas baru mereka Namun seperti yang kita bayangkan Bahwa seluruh murid kelas 3D itu tidak akan menghiraukan kedatangan Yankumi Hingga pandangan Yankumi tertarik dengan seorang murid bernama Ogata Yamato Di sana Yankumi tertarik dengan Ogata karena Ogata bersikap lainnya seorang ketua Dari seluruh murid yang ada di kelas tersebut Akan tetapi tak lama kemudian muncullah 3 orang murid lainnya Bernama Ichimura, Kuraki, dan Kazama Yang sedikit terlambat masuk kelas Di sana Yankumi terlihat berusaha untuk mendekati ketiga murid tersebut Hingga tindakan Yankumi itu membuat Kuraki sedikit emosi Namun karena Yankumi telah dibesarkan oleh kehidupan Yakuja yang sangat keras Yankumi dapat dengan mudah menghadapi serangan dari Kuraki itu Dan karena kegagalannya itu Kuraki mendapatkan hindaan dari murid lainnya yang bernama Hunjo Yang merupakan anak buah dari Ogata Akhirnya di sana mereka terlibat dalam sebuah perdebatan Hingga menimbulkan terjadinya konflik di antara mereka Kemudian scene kembali berlanjut pada Yankumi Yang telah berada di ruang kelas Dewan Guru Di sana Yankumi terlihat berusaha untuk mencari informasi tentang kedua orang muridnya Yang bernama Ogata dan Kazama Yankumi juga mendapatkan sedikit informasi tambahan tentang kedua muridnya itu Yang ternyata adalah ketua geng dari kelas berbeda Yang sekarang digabungkan di kelas 3D Dan karena hal itulah tumbuh perseteruan di antara satu sama lain Demi membuktikan siapa yang paling terhebat di antara mereka Selain itu salah satu Dewan Guru yang bernama Yasuhiko Juga menunjukkan sebuah surat kabar yang berisi tentang berita tawuran Kepada Yankumi dan anggota Dewan Guru lainnya Kemudian Yasuhiko juga menganggap bahwa itu adalah suatu perbuatan kriminal Yang dicurigai dilakukan oleh murid-murid kelas 3D Setelah mendengar hal tersebut Yankumi terlihat tidak nyaman dengan asumsi mereka Dan mengatakan bahwa kejadian tersebut belum tentu disebabkan oleh murid-muridnya Setelah itu Sin kembali berpindah pada Ogata dan kedua teman lainnya Yang bernama Hunjo dan Kamiya Yang tengah berada di sebuah cafe tempat base game mereka Di sana Kamiya terlihat menanyakan keseriusan Ogata dalam menghadapi seorang Kazama Untuk menjadi orang yang terhebat di sekolah Akadogaken Lalu Ogata mengatakan bahwa dia akan berusaha mengalahkan Kazama Dan menjadi satu-satunya ketua di sekolah Akada Di malam harinya Ogata juga kembali melihat Kazama yang terlihat terburu-buru Bersamaan dengan kejadian perampokan yang menimpa seorang wanita Kemudian drama kembali berlanjut di keesokan harinya Di mana Yankumi terlihat mengalami kesiangan untuk pergi mengajar di sekolah Akado Di sana Yankumi berlari dengan buru-buru Hingga bertabrakan dengan seorang pria yang tidak dikenal Namun pria tersebut mampu membuat Yankumi tertarik Dan jatuh cinta pada pandangan pertamanya itu Pria tersebut juga menjatuhkan sebuah buku berjudul Romeo dan Juliet Yang membuat Yankumi terlihat sedikit semakin bahagia Bahkan karena pertemuan itu Yankumi sampai tidak menyadari Kehadiran murid lamanya yaitu Kumai Sementara itu di sisi lain tepatnya di kelas 3D Kazama juga terlihat menantang Ogata untuk bertarung dengannya Di sana Kazama benar-benar ingin segera mengalahkan Ogata Hingga Kazama meminta Ogata untuk datang ke taman yang ada di wilayah Shirokin Ogata yang mendengar hal itu pun justru terlihat sangat tenang Dan sangat bersedia untuk melakukannya Namun Yankumi yang baru datang itu pun mencoba untuk melerai persaturan di antara mereka Hingga Sawatari dan Yajima pun muncul untuk membawa Kazama Di sana Kazama mendapatkan tunduhan sebagai perampok dari kasus perampokan semalam Karena korban mengatakan bahwa pelakunya adalah anak SMA Kazama yang mendengar hal itu pun terlihat terpancing dengan keadaan tersebut Dan bertindak kasar terhadap pihak kepolisian yang menuduhnya begitu saja Di sana Kazama juga terlihat meminta bukti dari tuduhan tersebut Lalu pergi meninggalkan mereka Tetapi karena sikapnya yang telah mencoreng nama sekolah itu Kazama juga mendapatkan skorsing dari manajer sekolah selama 7 hari Yankumi yang mendengar hal itu pun berusaha untuk bernegoisasi dengan pihak manajer Sampai Yankumi mengejar Kazama yang menuju kelasnya Namun ternyata seluruh murid kelas 3T tidak berduli sama sekali dengan kasus tuduhan Kazama tersebut Dimana itu membuat Yankumi benar-benar kecewa terhadap mereka Akhirnya Ogata sedikit simpati dengan apa yang dilakukan oleh Yankumi Dan mengatakan bahwa Kazama semalam sebenarnya memang berada di jembatan Shirokin Dan setelah mengatakan hal itu Ogata dan murid-murid yang lainnya pergi meninggalkan Yankumi begitu saja Kemudian di kasungan harinya Yankumi terlihat mengunjungi kediaman Kazama Untuk mencari informasi tentang tuduhan kasus perampokan tersebut Akhirnya Kazama bersedia menceritakan bahwa dia memang berada di sekitaran tempat kejadian Akan tetapi dia tidak melihat apapun dari tragedi perampokan itu Di sana Yankumi meminta Kazama untuk kembali berusaha mengingatnya Hingga Kazama teringat bahwa dia bertemu dengan seorang pria yang mencurigakan Kazama mengatakan bahwa pria tersebut memakai sebuah kalung amas berbentuk tengkora Dan memiliki sebuah tatu yang berada di tangannya Setelah mendengar hal tersebut Yankumi pun menjadi sangat yakin Bahwa Kazama bukan pelaku dari perampokan yang dituduhkan kepadanya Hakiknya Yankumi mengajak Kazama untuk mencari pelaku dari perampokan yang sebenarnya Dengan membuat begitu banyak brosur tentang ciri-ciri pelaku perampokan yang disebutkan oleh Kazama Kemudian Yankumi juga terlihat membagikan brosur tersebut kepada seluruh dewan guru sekolah akadu Dan tidak lupa juga meminta bantuan seluruh murid kelas 3D untuk membantu menemukan orang yang dimasukkan oleh Kazama Namun seperti yang kita bayangkan mereka tidak menghiraukan permohonan dari Yankumi Dan kembali pergi meninggalkannya begitu saja Dan pada akhirnya Yankumi harus berjuang menemukan pelaku perampokan itu sendirian Dengan membagikan brosurnya kepada semua penduduk kota Di sana Yankumi juga melakukan hal itu hingga ke semua tempat hiburan Bahkan dia melakukannya hingga larut maram Setelah beberapa hari berjuang menyebarkan brosur kepada setiap penduduk Yankumi terlihat mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian setempat Di sana pihak kepolisian terlihat menginjak semua brosur yang dibawa oleh Yankumi Karena mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah penghinaan bagi kinerja mereka Akan tetapi Yankumi sama sekali tidak merespon hal tersebut Dan tetap berjuang membagikan demi sebuah keadilan untuk Kazama Kemudian Sin berpindah pada sebuah kafe di mana Ogata dan kedua temannya Yang tengah membicarakan tentang kasus Kazama Ternyata obrolan mereka tersebut terdengar oleh pihak penyelidik kepolisian Yang langsung meminta mereka untuk menjelaskan dengan secara rinci Alhasil karena hal itu Yankumi mendapatkan telepon dari Sawatari Bahwa Kazama akan diproses untuk ditindaklanjuti Di sana Yankumi juga kembali berusaha untuk membantu Kazama Walaupun pihak kepolisian tidak mendengarkannya sama sekali Setelah itu Sin kembali berpindah pada Ogata Yamato Yang telah memberikan sebuah informasi tentang Kazama kepada pihak kepolisian Dan ternyata karena melihat ketulusan yang selama ini diperlihatkan oleh Yankumi Ogata menjadi sangat respect dengan hal tersebut Hingga Ogata juga ikut berusaha untuk membantu Yankumi dalam mencari pelakunya Dari penampokan yang sebenarnya Di sana Ogata terlihat sangat bersemangat untuk melakukannya Hingga akhirnya Ogata berhasil bertemu dengan orang-orang yang selama ini mereka cari Kemudian Ogata juga berusaha untuk tetap menjaga jarak Dengan pria yang ternyata bernama Hiro tersebut Dan mengikutinya hingga ke suatu tempat Namun ternyata pria tersebut mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh Ogata Dan mencoba untuk mengepung Ogata bersama dengan teman-temannya Di sana Ogata terlihat dihajar habis-habisan oleh Hiro dan teman-temannya Hingga tak lama kemudian Yankumi datang ke tempat tersebut Setelah mendapatkan informasi dari kedua teman Hiro lainnya Yankumi membuka pintu markas mereka dengan kekuatannya Dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah wali kelas dari Ogata Akhirnya Yankumi langsung menunjukkan aksinya Untuk menghabisi satu persatu dari mereka Hingga berhasil mengalahkan Hiro hanya dalam satu sekali pukulan saja Kemudian Yankumi terlihat membawa Ogata ke suatu tempat Dan berterima kasih kepadanya yang telah membantu dalam menemukan pelaku perampokan yang sebenarnya Yankumi juga menambahkan bahwa dia telah menganggap Ogata dan Kazama sebagai murid kesayangannya Dan akan selalu melindungi mereka Namun sayangnya perjuangan Yankumi untuk menjadi guru yang baik tidak berhenti begitu saja Karena baik kelompok Ogata maupun Kazama terlihat selalu berusaha untuk menghindari Yankumi Beruntungnya disana Yankumi terlihat mendapatkan sedikit hiburan di mana ia dipertemukan dengan pria pujaannya Yang ternyata adalah seorang dokter bernama Natsume Yang juga akan bekerja di sekolah Akado Dan karena pertemuan itu Yankumi kembali teringat pada sebuah buku yang ditemukannya Yang kemudian langsung mengembalikannya kepada Natsume Akan tetapi di tengah pertemuannya itu Yankumi kembali mendapatkan kabar dari Yajima Sensei Tentang murid-muridnya yang kembali membuat kericuhan Mendengar hal tersebut akhirnya Yankumi segera bergegas untuk menemui mereka yang tengah melakukan perkelahian Disana Yankumi terlihat berusaha untuk melarai mereka Hingga emosi Yankumi sedikit terpancing Namun setelah berhasil melarai kerusuhan muridnya Yankumi justru kembali diremehkan oleh dewan guru lainnya Dimana mereka mengatakan bahwa Yankumi tidak akan mampu menghadapi muridnya Dan hanya akan membuang waktu sia-sia Akan tetapi Yankumi kembali berusaha menahan argumen itu Dan mengatakan bahwa sebagai seorang guru harus selalu berjuang demi murid-muridnya Yankumi juga terlihat selalu ingin bergabung dengan kegiatan muridnya Namun mereka selalu menghiralkan Yankumi Disana mereka juga berpikir bahwa Yankumi adalah seorang guru yang aneh Karena Yankumi selalu berusaha untuk bergabung dengan mereka Hingga suatu saat Yankumi berinisiatif Untuk mengajak murid-muridnya bermain sepak kaleng Demi terwujudnya rasa soleh dari tas sesama mereka Namun sayangnya lagi-lagi hal itu tidaklah berhasil Menari perhatian Ogata dan yang lainnya Hingga Yankumi memutuskan untuk beristirahat Di sebuah kedai tempat Minoru bekerja Disana Yankumi juga terlihat kembali bertemu dengan Kumai Yang mengabarkan anak-anak Okado yang melakukan perkelahian di kuil Shirokin Yankumi yang mendengar hal itu pun sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Kumai Dan terlihat bergegas menuju kuil tersebut Sesampainya disana ternyata Ogata dan Kazama terlihat memang akan berduel Hingga Yankumi datang dan memberikan semangat kepada mereka Melihat hal itu Ogata dan Kazama pun sedikit bingung Karena Yankumi tidak melerainya Dan justru mendukung perkelahian itu Akhirnya Yankumi menjelaskan bahwa perkelahian menggunakan tangan kosong Adalah sebuah fair play Hingga tak lama kemudian Yankumi mendapatkan sebuah telepon dari Sawatari Ternyata rencana perkelahian mereka telah diketahui oleh pihak sekolah Dan telah ada laporan kepada pihak kepolisian setempat Mendengar berita itu akhirnya Yankumi meminta muridnya untuk membebarkan diri Dan segera berpencar untuk meninggalkan kuil tersebut Dalam pelarian itu Yankumi tidak sengaja bergabung dengan kelompok Kazama Di sana Yankumi terlihat menanyakan tentang alasan Kazama untuk melakukan berduel bersama Ogata Kemudian Kazama juga mengatakan alasannya untuk melakukan hal itu Karena Kazama menganggap bahwa Ogata telah meremehkannya Dan karena merasa tidak nyaman dengan obrolan tersebut Akhirnya Kazama pun memilih pergi meninggalkan Yankumi Setelah itu Yankumi kembali mendapatkan tambahan informasi dari Ichimura Yang mengatakan bahwa Kazama adalah anak yang selalu mendapatkan bullying sejak SD Yang membuatnya terus berjuang untuk menjadi yang terkuat Singkat cerita tibalah waktu dimana Ogata dan Kazama akan melakukan duel satu lawan satu Di sebuah tempat yang cukup luas Awalnya Kazama mengatakan bahwa dia menganggap persaturan ini telah selesai Namun tidak akan berkeberatan jika Ogata ingin menjadi seorang ketua Namun Ogata justru berpikir lain dan langsung menghajar Kazama Akhirnya Kazama pun kembali emosi dengan keputusan Ogata Yang membuat perkelahian pun kembali tak terelakan Perkelahian antara mereka berdua juga berlangsung sangat sengit Hingga mereka terlihat akan menggunakan sebuah senjata Namun di tengah perkelahian mereka itu Tiba-tiba Yankumi kembali muncul Dan langsung menghentikan perkelahian mereka Di sana Yankumi menjelaskan bahwa dia tidak senang melihat perkelahian menggunakan senjata Walaupun Yankumi sangat terespek dengan perkelahian tangan kosong Setelah berhasil menghentikan duel tak sehat antara Ogata dan Kazama Yankumi terlihat mengunjungi sebuah restoran milik murid lamanya yaitu Kumai Di sana Kumai juga terlihat mengenalkan istrinya yang bernama Ayumi Yang juga tengah mengandung tujuh bulan Sementara itu di malam harinya Ogata terlihat sangat emosi Hingga menghajar seorang anggota dari sebuah kelompok gangster Dan karena perbuatannya itu Ogata dan kedua temannya yaitu Hunjo dan Kamiya Harus menerima balasan dari seluruh anggota gangster tersebut Lalu tak lama kemudian kebetulan Kazama dan kedua temannya melihat kejadian tersebut Dan langsung berusaha untuk menolong Ogata dan kedua temannya Namun sayangnya setelah keputusan membantu Ogata itu Kazama dan teman-temannya harus menanggung balasan dari seluruh anggota gangster tersebut Ogata yang mendengar kabar itu pun juga tidak ingin tinggal diam Dan langsung bergegas pergi untuk membantu Kazama Namun sayangnya kekuatan mereka masih belum cukup Untuk menghadapi seluruh anggota gangster tersebut Yang membuat mereka kembali babak belur dari perkelahian itu Hingga tak lama kemudian Yankumi datang menghampiri mereka Dan mencoba untuk meminta maaf atas perbuatan muridnya Namun sayangnya ketua gangster tersebut tidak menangkap baik permohonan Yankumi Yang justru kembali berniat untuk menghabisi Ogata Kazama dan yang lainnya Akhirnya Yankumi tidak mempunyai pilihan lain Dan langsung menghajar satu persatu anggota gangster tersebut Di sana Yankumi benar-benar berjuang untuk melindungi murid-muridnya Hingga mereka berhasil kembali ke sekolah Dan setelah kejadian tersebut Kini baik Ogata maupun Kazama terlihat sedikit respek kepada Yankumi Hingga mereka juga bersedia untuk bermain sepak aleng Sebagai bentuk terima kasih mereka atas bentuan Yankumi selama ini Dan sejak terjadinya kejadian itu Ogata dan Kazama pun juga terlihat semakin akrab antara satu sama lain Setelah itu di hari berikutnya Yankumi kembali dikejutkan dengan ramainya murid Okada Yang tengah melakukan olahraga dengan penuh semangat Dan usut punya usut ternyata akan ada sebuah perlombaan olahraga antarkelas di sekolah itu Yang telah menjadi sebuah tradisi di setiap musim semi berlangsung Namun sayangnya seluruh murid kelas 3D tidak tertarik sedikit pun dengan hal itu Karena mereka menganggap bahwa itu hanya akan membuang waktu mereka Mereka juga tidak pernah mau menyiapkan diri untuk perlombaan tersebut Bahkan mereka justru terlihat mengunjungi sebuah lapangan olahraga Untuk melihat murid wanita dari sekolah lain Kemudian scene kembali berlanjut pada malam harinya Dimana Ichimura terlihat bertemu dengan seorang pria bernama Takasugi Untuk sedikit informasi Takasugi ini adalah sahabat lama Ichimura Saat ini dia masih bersekolah di Ausiba High School Namun disana Ichimura sedikit kecewa dengan sikap sahabat lamanya itu Yang kini menjadi sangat sombong kepadanya Takasugi bahkan tega mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal Ichimura Yang merupakan sahabat lamanya kepada teman-temannya Dan karena sikapnya itu Ichimura terlihat sedikit bingung Hingga scene berpindah pada sekelompok gangster bersyal merah Yang tengah menghabisi seorang pria Kemudian berita itu menyebar sampai ke pihak dewan sekolah Akado Yang lagi-lagi mencurigai murid kelas 3D sebagai pelakunya Tak hanya itu mereka juga mendapatkan tambahan tuduhan atas coretan pada foto manajer sekolah Yang membuat seorang sawatari benar-benar marah Sementara itu di keesokan harinya scene juga kembali berfokus pada Ichimura Yang terlihat melampiaskan kekecewanya atas sikap Takasugi dengan bermain game Selain itu di waktu yang sama kembali terjadi pengroyokan terhadap seorang pria yang dilakukan oleh gangster bersyal merah Dan yang tak disangka-sangka adalah orang di Bali sal merah itu Yang ternyata adalah seorang Takasugi murid pintar dari sekolah Aosiba Kemudian setelah melakukan sebuah tindakan kriminal tersebut Takasugi dan yang lainnya terlihat kembali berpapasan dengan Ichimura dan Kuraki Yang baru saja pulang bermain game Di sana mereka terlihat sedikit terlibat dalam perdebatan Hingga Ichimura secara tidak sadar melayangkan pukulannya tepat di wajah Takasugi Dan karena pukulannya kebarat Takasugi tersebut Ichimura harus menanggung hukuman dari pihak sekolah Akado yang telah mendengar perbuatannya itu Di sana Ichimura juga terancam untuk dikeluarkan dari sekolah Akado Yang membuat Kuraki merasa bersalahkan hal itu Kemudian Kuraki juga terlihat berusaha untuk bertemu dengan Yankumi Demi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ichimura Setelah itu scene kembali berlanjut pada Isoge dan ketiga temannya Yang mendapatkan serangan dari kelompok gangster bersalmerah tersebut Terlalu kemudian scene kembali berfokus pada Ichimura Yang melihat Takasugi dan keenam temannya tengah terburu-buru dengan membawa salmerah Di keesokan harinya Ichimura kembali terlihat mencurigai pergerakan dari Takasugi dan keenam temannya tersebut Hingga Ichimura bertemu dengan Isoge dan ketiga temannya dalam keadaan bapak belur Di sana Isoge juga menceritakan tentang sekelompok gangster bersalmerah yang menjerang mereka Yang langsung membuat Ichimura benar-benar yakin bahwa itu adalah perbuatan Kakasugi dan teman-temannya Dan pada akhirnya Ichimura memutuskan pergi ke sekolah Ausiba High School Untuk bertemu dengan Takasugi Sementara itu Isoge dan ketiga temannya juga bergegas pergi ke sekolah Okado Dan mengabarkan kepergian Ichimura kepada Ogata Kazama dan seluruh murid kelas 3D lainnya Di sana mereka benar-benar emosi dengan keadaan itu Dan langsung berbondong-bondong untuk pergi membantu Ichimura Sementara itu Yankumi juga terlihat mendapatkan informasi tentang pergerakan anak muridnya itu dari Yazima Sensei Dan langsung ikut bergegas menyusul mereka Namun ternyata Ichimura telah berada di sebuah gudang di belakang sekolah Ausiba Dan di jebak oleh Takasugi dan teman-temannya Di sana mereka juga tidak banyak berbicara dan langsung menghajar Ichimura habis-habisan Akan tetapi tak lama kemudian akhirnya Ogata dan yang lainnya berhasil menemukan keberadaan Ichimura Dan berniat untuk menghabisi Takasugi besertakan enam temannya Namun di sana Ogata dan yang lainnya juga sedikit terlena dengan perkataan Takasugi Yang mengatakan bahwa jika mereka berani menghajar Takasugi Maka mereka akan berurusan dengan pihak kepolisian Atau bahkan kemungkinan bisa dikeluarkan dari sekolah Akado Takasugi juga menampakkan bahwa Ogata dan yang lainnya juga tidak akan dipercayai oleh orang dewasa Walaupun mereka membocorkan tentang apa yang telah dilakukan oleh Takasugi dan teman-temannya Namun di tengah perdebatan mereka tiba-tiba Yankumi juga terlihat muncul Dan meminta seluruh muridnya untuk tidak melakukan apapun Yankumi juga mengatakan bahwa jika Ogata dan yang lainnya menghabisi Takasugi dan teman-temannya Maka Ogata dan yang lainnya juga akan menjadi sama rendahnya dengan mereka Takasugi yang mendengar hal itu pun terlihat benar-benar emosi Dan mencoba untuk meluapkan dengan menyerang Yankumi menggunakan sebuah senjata Akan tetapi serangan tersebut adalah sebuah hal yang sangat mudah bagi seorang Yankumi Hingga Yankumi menunjukkan sedikit kunciannya kepada Takasugi Dan karena pekebatan dari seorang Yankumi itu Membuat Takasugi dan yang lainnya melarikan diri dari tempat tersebut Kemudian Yankumi juga terlihat menasehati murid-muridnya Hingga membuat Ichimura respek terhadap Yankumi Ichimura juga meminta seluruh temannya untuk mengikuti perlombaan olahraga musim semi itu Walaupun mereka belum tentu bisa memenangkannya Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlatih olahraga bersama-sama Setelah berhasil membantu Kazama terbebas dari tuduhannya Yankumi berhasil menyelamatkan Ichimura dari murid-murid Aoshiba High School Akan tetapi perjuangan Yankumi tidak berhenti begitu saja Dimana dia mendapatkan informasi tentang sebuah patroli pengawasan sekolah Yang sebenarnya dikhususkan untuk memantau murid-murid kelas 3D Namun setelah itu Sin justru berpindah pada seorang wanita Yang terlihat akan mengunjungi sekolah Akado Ternyata wanita tersebut adalah kakak dari Kazama Ren Yang bernama Kazama Kauroko Di sana Kauroko terlihat bercerita tentang kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia Yang membuatnya harus bekerja sebagai seorang club host di klub kolida untuk menghidupi Kazama Dan ternyata karena pekerjaan itu membuat Kauroko bisa mengenal seorang Goro Hawatari Selain itu ternyata maksud dari kedataan Kauroko adalah untuk menanyakan sejumlah uang milik Kazama Dan kebiasaannya yang selalu pulang terlambat beberapa hari ini Di sana Kazama mengatakan bahwa ia mendapatkan uang tersebut dari bekerja part time Yang sebenarnya sangat dilarang oleh pihak sekolah Selain itu Kazama juga menambahkan bahwa dia melakukan pekerjaan tersebut Agar dia bisa hidup secara mandiri dan tidak selalu bergantung pada kakaknya Tak lama kemudian Kazama terlibat sedikit perdebatan dengan Hawatari Yang membuatnya pergi meninggalkan mereka begitu saja Setelah itu Sin berlanjut pada Yankumi yang berada di kedai Takoyaki keluarga Oedo Dan bercerita tentang permasalahan Kazama itu Hingga terlambat kemudian Yankumi terlihat sedikit terkejut Dengan kedatangan seorang pria yang menghampirinya Yang ternyata pria tersebut adalah seorang Natsume Melihat itu akhirnya Yankumi memutuskan untuk langsung mengenalkannya kepada Minoru dan juga Tatsu Demi menjaga identitas Yankumi sebenarnya Di sana Yankumi juga terlihat menanyakan maksud dari kedatangan Natsume Yang ternyata dia juga ikut berpastisipasi dalam operasi patroli pengawasan sekolah itu Dan setelah melihat keadaan itu Tatsu dan Minoru pun terlihat berniat untuk mengunjungi sebuah klub Yang tanpa sengaja melihat Kazama yang masuk ke dalam salah satu klub di kota tersebut Akhirnya Tatsu menceritakannya kepada Yankumi Yang membuatnya sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh anak buahnya itu Kemudian scene kembali berpindah pada kediaman Kazama Dimana Kaoroko terlihat meminta Kazama untuk berhenti dari pekerjaannya Namun lagi-lagi Kazama menolak permintaan kakaknya itu Dan justru berbuat kasar terhadap Kaoroko Di kesokan harinya Yankumi terlihat memastikan bahwa Kazama tidak benar-benar bekerja sebagai klub host Namun lagi-lagi Kazama tetap tidak menghiraukannya Sementara itu ternyata pembicaraan tersebut terdengar oleh Hunjo dan juga Kamiya Yang langsung mengabarkannya kepada Ogata dan yang lainnya Disana mereka terlihat iri dengan Kazama yang terlihat bekerja dengan dikelilingi banyak wanita Hingga membayangkan jika mereka juga bekerja sebagai seorang klub host Sementara itu di silen Yankumi terlihat memikirkan cara untuk membantu Kazama Dan berencana untuk menyusup ke klub tersebut bersama dengan Ayukawa dan Takuna Sensei Angkat tetapi sepertinya rencana mereka tidak berjalan dengan mulus Karena baik Ayukawa dan Takano justru terlihat tergoda dalam menjalankan misi tersebut Melihat hal itu Yankumi terlihat sedikit kesal dan akhirnya meninggalkan mereka Hingga Yankumi bertemu dengan Ogata dan yang lainnya yang tengah berusaha untuk mendaftarkan dirinya di pekerjaan tersebut Selain itu Yankumi dan murid-muridnya juga terlihat bertemu dengan Kazama Yang ternyata bekerja sebagai pelayan di tempat tersebut Hingga membuat identitas asli Kazama terbongkar Dan karena kejadian itu Kazama harus dipecat dari pekerjaannya Yang baru berjalan dalam kurun waktu seminggu Kemudian disana Yankumi terlihat kembali membahas Kaoroko bersama dengan Kazama Yang membuat Kazama semakin kesal dan pergi meninggalkan mereka Disana Kazama benar-benar kesal dengan kejadian tersebut Karena mencari pekerjaan bagi orang murid SMA adalah satu hal yang sangat sulit Hingga akhirnya Kazama bertemu dengan dua orang petugas kepolisian setempat Yang tengah melakukan potrili malam untuk menjaga kawasan kota Disana salah satu petugas itu mengatakan bahwa Kazama adalah beban bagi seorang Kaoroko Yang membuat Kazama sangat marah dan menghajar petugas polisi tersebut Namun karena perbuatannya itu Kazama harus berurusan dengan pihak kepolisian Yang membuat Kaoroko dan Yankumi harus memohon maaf atas perbuatan itu Tak hanya itu Kazama juga harus mendapatkan teguran keras dari pihak sekolah Karena berkemungkinan besar akan mengeluarkannya dari sekolah akodo Mendengar hal itu disana Kaoroko terlihat benar-benar memohon maaf kepada manajer sekolah Untuk mengurungkan niatnya dalam mengeluarkan Kazama Kaoroko juga berusaha untuk meminta Kazama untuk memohon maaf kepada sang manajer Namun sayangnya Kazama tetap kakak dengan pendiriannya Alhasil Kaoroko terlihat kesal dengan sikap adiknya itu Dan tanpa sadar menampar Kazama di depan dewan guru lainnya Dan karena hal tersebut akhirnya membuat Kazama memotuskan untuk pergi Dan meninggalkan mereka begitu saja Tak lama kemudian Ogata dan yang lainnya juga terlihat menemui Yankumi Dan meminta Yankumi untuk menolong Kazama Disana Yankumi mengatakan bahwa dia juga akan berusaha untuk Kazama Hingga membuatnya bersedia meminta maaf kepada manajer sekolah Kemudian Yankumi pun memutuskan untuk bergegas pergi dari akodo Untuk mencari keberadaan Kazama Setelah itu di tengah perjalanan mencari Kazama Yankumi kembali bertemu dengan Ogata dan ketiga murid lainnya Disana Kuraki menjelaskan bahwa sebenarnya beberapa waktu yang lalu Kaoroko telah bertunangan Namun tunangan itu batal karena tunangannya justru mengatakan bahwa dia tidak mau mengurus Kazama Dan karena perkataan itu membuat Kazama merasa tidak nyaman Yang akhirnya memutuskan untuk bekerja agar dia bisa hidup mandiri Selain itu Ogata juga menambahkan bahwa sebenarnya Kazama sangat menyayangi Kaoroko Namun tentunya dengan caranya sendiri Setelah mendengar hal itu akhirnya Yankumi dan kelima murid kembali bergerak Untuk segera menemukan keberadaan Kazama Namun sayangnya di sisi lain Kazama terlihat berurusan dengan tiga orang pria Yang menghajarnya habis-habisan Kaoroko yang melihat hal itu pun berusaha untuk menolong Kazama Hingga Yankumi datang untuk membantu mereka Di sana Yankumi kembali mengeluarkan aksinya Dengan menghajar ketiga pria tersebut Hingga membuat mereka kabur dari tempat itu Setelah itu Yankumi juga terlihat kembali menasehati Kazama Dengan menceritakan tentang perjuangan Kaoroko atas segala perbuatannya Ternyata Kaoroko telah berjuang memohon maaf kepada pihak kepolisian Demi mendapatkan ampunan dan kebebasan bagi Kazama Yankumi juga menjelaskan tentang kesalahpahaman Kazama terhadap Kaoroko Yang membuat Kazama benar-benar menyesal atas perbuatannya itu Setelah mendengar hal tersebut Akhirnya Kazama juga memutuskan kembali ke sekolah Untuk meminta maaf kepada sang manajer Hingga membuat sang manajer mengurungkan niatnya untuk mengeluarkannya Selain itu karena kejadian itu Kazama juga meminta maaf kepada Kaoroko Dan bersedia untuk kembali tinggal bersamanya Kemudian film kembali berlanjut pada sekolah Kodo Dimana terlihat tengah ada pertemuan wali murid Untuk membahas masa depan mereka Disana Yankumi mendengar beberapa keinginan dari murid-muridnya Seperti memiliki pekerjaan dengan gaji yang sangat besar Dan masih banyak lagi Tak lama kemudian Yankumi mendengar salah satu muridnya Yaitu Honjo Yang tak ingin melanjutkan pekerjaan ayahnya Yang menjadi seorang pedagang tahu Disana Honjo mengatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan usaha tersebut Karena penghasilan dari pedagangan tahu itu relatif kecil Setelah mengatakan hal itu Honjo pun terlihat sedikit perdebatan dengan sang ayah Hingga membuat Yankumi harus melarai mereka Kemudian scene kembali berpindah pada Yankumi Yang tengah berada di kedai Takoyaki Milik keluarga Oedo Terlalu kemudian Yankumi juga terlihat mendapatkan telepon dari Takanu Shinshi Yang mengajaknya untuk bertemu dengan Natsumi Yankumi yang mendengar hal itu pun terlihat sangat bahagia Dan segera pergi meninggalkan kedai tersebut Sementara itu masih di waktu yang sama Terlihat tokoh tahu milik ayah Honjo Yang tengah ramai diserbu oleh pelanggannya Akan tetapi di sisi lain Honjo justru terlihat mencuri sebagian uang milik ayahnya Dan pergi begitu saja Setelah itu di keesokan harinya Yankumi kembali terlihat mendapatkan sebuah telepon dari Natsumi Yang mengabarkan bahwa ayah Honjo tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit Ternyata ayah Honjo itu mengalami tekanan darah yang cukup tinggi Yang disebabkan oleh kurangnya istirahat yang cukup Dan karena hal itu Honjo terlihat sedikit terkejut Hingga sangat khawatir dengan keadaan ayahnya itu Di sana ayah Honjo itu memintanya untuk menstransfer uang yang ada di laci Dan merahasiakannya tentang kondisinya itu kepada ibu Honjo Namun seperti yang kita tahu bahwa Honjo telah menggunakan uang tersebut Yang ternyata kini kurang dari 50 ribu yen Dan karena hal itu akhirnya Honjo memutuskan untuk menceritakannya kepada Ogata Melalui sambungan telepon Dan memintanya untuk tidak membocorkan hal itu kepada Yankumi Di sana Honjo juga mengatakan bahwa dia harus mendapatkan uang sebesar 50 ribu yen tersebut Dalam waktu seminggu Akhirnya Honjo berusaha untuk mencari lowangan pekerjaan di setiap surat kabar Agar dia biasa mendapatkan uang tersebut Sementara itu Ogata dan yang lainnya juga berusaha untuk membantu Honjo Dengan mengumpulkan seluruh uang mereka Akan tetapi uang yang terkumpul tersebut belum cukup untuk membantu masalah Honjo Hingga membuat mereka mengamen dan bekerja serabutan Namun sayangnya rahasia mereka tidak berlangsung lama Karena Yankumi berhasil mengetahui tentang permasalahan Honjo tersebut Sementara itu diisi lain Honjo juga masih berusaha untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang besar Hingga dia tidak punya pilihan lain dan membuatnya harus mencari pinjaman uang Akhirnya Honjo bertemu dengan seorang pria bernama Narita Yang bersedia meminjamkan uangnya Akan tetapi Narita juga memberikan sebuah syarat kepada Honjo Dimana dia harus menandatangani sebuah selembaran surat Setelah itu Honjo kembali terlihat bertemu dengan Yankumi dan teman-temannya Yang berusaha untuk membantunya Namun dengan senangnya Honjo mengatakan bahwa dia telah mendapatkan uang tersebut Dari seorang yang bernama Narita Yang merupakan kenalannya di waktu sekolah SMP dulu Honjo juga mengatakan bahwa dia melakukan hal itu karena dia tidak menemukan pekerjaan dengan gaji yang besar Dan hanya menemukan loang pekerjaan dengan gaji yang relatif kecil Yankumi yang mendengarkan perkataan itu pun terlihat sangat kesal Hingga menasihati Honjo dan yang lainnya habis-habisan Setelah mendengar nasihat dari Yankumi itu Honjo terlihat menyesal dengan perbuatannya Dan pergi meninggalkan mereka begitu saja Di keesongan harinya Honjo terlihat benar-benar gelisah dengan nasihat Yankumi Dan memutuskan untuk mengembalikan uang pinjamannya itu Namun tadi sangka Ugata dan yang lainnya juga telah menunggu Honjo Untuk mengembalikan uang tersebut bersama-sama Selain itu rencana mereka juga diketahui oleh Kumai yang kebetulan lewat di daerah itu Dan langsung mengabarkannya kepada Yankumi Yankumi yang menarakan hal itu pun mempunyai viraset yang tidak enak Dan langsung bergegas untuk pergi menyusul Honjo dan yang lainnya Dan benar saja bahwa ternyata di sana Narati telah menjebak Honjo Dan mengubah jumlah nominal hutang Honjo menjadi 500 ribu yen Di sana Honjo berusaha untuk protes dengan hal itu Dan mencoba keluar dari tempat tersebut Namun karena mereka kalah jumlah Akhirnya mereka harus menerima konsekuensinya Dan dihajar habis-habisan oleh para anak buah dari Narita Akhirnya tak lama kemudian Yankumi datang menghampiri mereka Dan langsung berusaha untuk menolong murid-muridnya itu Di sana Yankumi kembali melakukan aksinya Dengan menghabisi satu persatu dari keseluruhan anak buah Narita Hingga akhirnya Yankumi bisa berhadapan dengan Narita Dan mengalahkannya dengan beberapa serangan saja Setelah berhasil mengalahkan Narita dan anak buahnya Yankumi kembali mendapatkan telepon dari Natsume Bahwa ayah Honjo telah kabur dari rumah sakit Dan ternyata ayah Honjo ini telah berada di toko tahu miliknya Dan terlihat tengah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat dagangan Akhirnya Honjo mengatakan apa yang telah diperbuatnya Hingga membuat ayahnya sedikit tergejut Namun beruntungnya ayahnya tidak begitu marah dengan perbuatan itu Dan hanya meminta Honjo untuk segera membantunya Ogata dan teman-temannya lainnya pun juga sangat senang Hingga mencoba untuk ikut membantu Honjo Di sana mereka membantu Honjo untuk membuat tahu dagangannya Hingga menjual tahu-tahu tersebut kepada setiap pelanggannya Kemudian di keesokan harinya Film kembali berlanjut pada Dewan Guru Sekolah Kado Yang telah memutuskan tema untuk mengikuti festival musim semi sekolah Dan seperti yang kita tahu bahwa seluruh murid kelas 3D Tidak sedikit pun tertarik dengan hal itu Bahkan mereka menganggap bahwa festival itu adalah suatu hal yang memboasankan Namun setelah dipikir-pikir Ogata mengatakan Bahwa festival itu akan dihadiri oleh banyak murid wanita Yang membuat semua murid kelas 3D menjadi sangat antusias Untuk mengikuti festival tersebut Di sana mereka juga terlihat memberikan beberapa gegasan mereka Untuk menentukan tema apa yang akan mereka gunakan Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan tema coffee shop Dengan pelayanan yang seksi Yang membuat semua pelanggan murid wanita terpesona kepada mereka Ogata dan yang lainnya juga melakukan latihan dengan Yankumi Untuk berperan sebagai seorang pelanggan Namun hal itu justru terlihat tidak berjalan dengan baik Akhirnya Yankumi memutuskan untuk meminta bantuan Ayukawa dan Takono Sensei Untuk berperan sebagai dua orang pelanggan dalam coffee shop mereka Dan ternyata di sana Kuraki dan yang lainnya Benar-benar terlihat bekerja dengan sangat baik Namun mereka masih terlalu ceroboh dalam masalah pembayaran Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi mencari referensi Sebagai bentuk latihan mereka Dan mengunjungi sebuah mad cafe yang berada di sekitar kota Di sana Kazama dan yang lainnya terlihat benar-benar menikmati pelayanan dari cafe tersebut Dan pergi meninggalkan cafe itu dengan perasaan sangat bahagia Namun akhirnya di tengah perjalanan mereka pulang Mereka bertemu dengan sekelompok pemuda yang diketuai oleh seorang pria bernama Goda Di sana Ogata dan yang lainnya terlihat sedikit terlibat perseteruan dengan mereka Dan berusaha untuk kabur dari perseteruan mereka itu Tidak hanya itu Ogata dan teman-temannya juga terlihat menipu Goda dan para anak buahnya Yang tidak sengaja dilihat oleh Yajima dan kedua dewan guru sekolah Akado lainnya Akhirnya Yajima menceritakan kejadian itu kepada seluruh dewan guru sekolah Akado termasuk Yankumi Karena Kazama dan teman-temannya telah berurusan dengan seorang Goda Sedikit informasi bahwa Goda sendiri adalah preman yang telah lulus dari sekolah Akado pada 5 tahun yang lalu Dengan jolokan sebagai ketua geng legendaris Akado Sementara itu DC lain Ogata dan yang lainnya telah berhasil menyelesaikan persiapan mereka untuk mengikuti festival Dengan menggiat seluruh bagian kelas mereka Mereka juga mencetak cukup banyak brosur untuk dibanggikan kepada murid-murid wanita Yang ternyata cukup tertarik dengan apa yang mereka katakan Tidak hanya itu mereka juga terlihat mendapatkan serbuan dari banyak kalangan ibu-ibu Yang juga ikut dalam serta meremehkan acara festival sekolah mereka Namun sayangnya setelah segerombolan ibu-ibu itu pergi meninggalkan mereka Ogata dan yang lainnya terlihat kembali mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang Godo dan para anak buahnya Di sana Godo terlihat sedikit kesal terhadap Ogata atas perbuatannya kemarin Hingga terlama kemudian Yankumi datang untuk melarai persaturan tersebut Godo yang melihat hal itu pun mengatakan bahwa pereman Akado kini telah turun derajat Dan kemudian pergi meninggalkan mereka begitu saja Singkat cerita di malam harinya Ogata dan yang lainnya terlihat tengah berkumpul di base camp mereka Hingga Ogata mendapatkan sebuah telepon dari nomor Matsukata Dan ternyata orang tersebut adalah Godo yang menghabarkan bahwa dia telah menghabisi Matsutaka dan teman-temannya Ogata yang mendengar hal itu pun terlihat sangat terkejut Hingga akhirnya Ogata dan yang lainnya pun terlihat bergegas pergi dari base camp mereka Untuk menolong Matsutaka yang telah bapak belur dihajar oleh Godo dan para anak buahnya Dan pergelayan di antara mereka pun kembali tak terelakkan Hingga dua orang petugas kepolisian setempat muncul dan melarai mereka Beruntungnya Godo dan semua anak buahnya berhasil melarikan diri dari kedua petugas kepolisian tersebut Namun tidak dengan Ogata, Kazama dan yang lainnya Di sana kedua petugas kepolisian itu menyadari bahwa Ogata dan yang lainnya adalah anak-anak Akado Dan berniat untuk melaporkan mereka kepada pihak sekolah Sementara itu diisi lain, Gado masih terlihat sangat emosi Setelah berurusan dengan Ogata dan teman-temannya Di sana Godo juga mengatakan bahwa dia akan membalas hal tersebut Dan berencana untuk melakukan sedikit pembalasan terhadap mereka Kemudian dikaitkan harinya Ogata dan yang lainnya Dikejutkan dengan acara festival sekolah mereka yang berantakan Yang disebabkan oleh perbuatan Godo dan teman-temannya Dan karena kejadian tersebut, manajer Akado mengancam Yankumi Bahwa seluruh kelas 3D tidak boleh ikut serta dalam meramaikan acara festival musim semi sekolah Beruntungnya Yankumi dan kedua temannya yaitu Ayukawa dan Takono Sensei Berhasil membuju sang manajer Untuk kembali memberikan sebuah kesempatan kepada seluruh murid kelas 3D Untuk ikut meramaikan festival Akhirnya mereka pun kembali membereskan kerusakan yang telah diperbuat oleh Godo Akan tetapi di tengah usaha mereka Untuk kembali membereskan kekecewaan tersebut Ogata justru kembali terlihat mendapatkan sebuah telepon dari seorang Godo Di sana Godo mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti begitu saja Dan kembali akan mengacaukan festival sekolah Akado Ogata yang mendengar hal itu pun berencana untuk menghentikan perbuatan Godo Dengan bantuan teman-temannya Yaitu Kazama Kuraki, Ichimura Kamiya dan juga Honjo Akan tetapi kepergian mereka diketahui oleh beberapa murid kelas 3D Yang langsung menghabarkannya kepada Yankumi Yankumi yang mendengar hal itu pun langsung berlari menyusul ke enam muridnya tersebut Karena Yankumi tidak ingin melihat muridnya terluka sedikit pun Dan benar saja bahwa Ogata dan yang lainnya terlihat kewalahan untuk menghadapi Godo dan anak buahnya Hingga Yankumi datang untuk menghampiri mereka Awalnya Yankumi berusaha untuk berregoisasi dengan Godo dan teman-temannya Namun usaha tersebut tidak mendapatkan sebutan baik dari pihak kelompok Godo Akhirnya Yankumi pun kembali menunjukkan aksinya Dan menghabisi satu persatu anggota kelompok Godo tersebut Dan tak lama kemudian seluruh murid kelas 3D lainnya juga datang menghampiri mereka Hingga membuat Godo dan yang lainnya lari terbirit-birit Akhirnya festival musim Semit Sokolak Godo itu pun berhasil dilaksanakan Dengan jumlah pelanggan tamu yang cukup ramai Namun sepertinya hal itu tidak berlaku bagi kelas 3D Yang masih belum mempunyai seorang pun pelanggan yang menghampiri mereka Hingga akhirnya sekelompok ibu-ibu yang kemarin telah mendapatkan brosur mereka datang Dan meramaikan seluruh bagian dari kelas 3D itu Yang tak disangka-sangka bahwa Natsume juga hadir meramaikan kafisop milik kelas 3D itu Setelah menghadapi begitu banyak masalah atas perbuatan seluruh murid-muridnya Kini drama akan berlanjut Di mana Yankumi dan Dewan Guru Sekolah Hakado lainnya Tengah membicarakan liburan musim panas yang akan datang Di sana Yankumi dan kedua temannya yaitu Ayukawa dan Takano Sensei Berencana untuk pergi berlibur ke Hawaii Sementara kami dan murid kelas 3D lainnya Berencana untuk pergi ke sebuah pantai Onikawa Mereka benar-benar antusias untuk menyambut liburan musim panas kali ini Yang merupakan liburan musim panas terakhir bagi mereka Namun sayangnya rencana mereka untuk berlibur ke pantai Onikawa harus sedikit tertunda Karena tiba-tiba Sawatari mendatangi mereka dengan membawa sebuah berita buruk Di sana Sawatari mengabarkan bahwa seluruh murid kelas 3D Tidak akan bisa menikmati liburan musim panas kali ini Karena Sawatari mengatakan bahwa jika mereka mau menikmati liburannya Mereka harus mendapatkan nilai di atas 30 untuk setiap mata pelajaran Sawatari juga menambahkan bahwa jika ada salah satu di antara mereka Yang memiliki nilai di bawah target tersebut Maka seluruh murid kelas 3D bahkan Yankumi harus melupakan tentang liburan musim panas Selain itu Sawatari juga menantang seluruh anak kelas 3D Bahwa jika mereka sanggup mencapai target tersebut Sawatari akan berjalan berkeliling kota dengan menggunakan tangannya Akhirnya kejamah dan teman-temannya pun berusaha keras untuk menyiapkan ujian tersebut Yang mendorong mereka untuk selalu belajar di setiap waktu Kemudian di malam hari Nyawagata dan yang lainnya Terlihat bertemu dengan seorang goda dan para anak buahnya Yang terlihat sangat tergesa-gesa dan terlihat begitu mencurigakan Setelah itu di pagi harinya Ogata dan seluruh murid kelas 3D terlihat terus belajar Yang membuat Sawatari terlihat khawatir dengan usaha mereka Setelah itu Shin kembali berpindah pada Yankumi dan seorang Natsume Dimana Yankumi terlihat berusaha untuk mengeja Natsume pergi berlibur ke Hawaii Di sana Natsume sebenarnya sangat senang akan hal tersebut Namun sayangnya Natsume harus tetap bekerja pada saat liburan musim panas Karena rumah sakit yang kekurangan dokter Alhasil hal itu membuat Yankumi terlihat kecewa Dan memutuskan untuk bertemu dengan Ogata dan teman-temannya Dalam kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan dua orang petugas kepolisian Yang tengah mencari informasi tentang perampokan di wilayah Shirokin kemarin malam Mendengar hal itu Ogata pun langsung teringat dengan pertemuan mereka dengan Goda Ryoji dan anggota gengnya Yang terlihat sangat mencurigakan Dan setelah mendengar pernyataan Ogata tersebut Kedua petugas polisi itu pun berterima kasih dan pergi meninggalkan mereka Setelah itu drama pun kembali berlanjut pada hari berikutnya Dimana Yankumi terlihat mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang Goda Ryoji Di sana Goda mengatakan bahwa dia tengah bersama dengan murid-murid Yankumi Dan meminta Yankumi untuk pergi ke gudang Onigaya jika Yankumi ingin menyelamatkan mereka Mendengar hal tersebut akhirnya Yankumi pun memutuskan untuk pergi ke gudang Onigaya Yang ternyata hanyalah jebakan dari seorang Goda Ryoji dan para anggota gengnya Ternyata Goda justru berusaha menyerang sekolah Akado hingga menghabisi seluruh murid kelas 3D Karena Goda tidak terima dengan Ogata yang telah mengadukannya kepada kepihak kepolisian Sementara itu di tengah kekacauan tersebut Selamat hari terlihat berusaha menghubungi pihak kepolisian Santebat Untuk meminta bantuan dalam menghadapi kemarahan Goda dan seluruh anggota gengnya Namun sayangnya ketika Yankumi ataupun petugas kepolisian sampai di sekolah Akado Goda dan semua anggota gengnya telah berhasil melarikan diri Dan pada akhirnya petugas kepolisian berjanji akan mengurus seorang Goda Dan meminta agar segera melapor jika salah satu di antara warga sekolah ada yang melihat keberadaan Goda Dan seperti yang kita bayangkan bahwa Ogata dan yang lainnya benar-benar emosi dengan kejadian itu Hingga mereka berencana untuk balas perbuatan Goda tersebut Namun disana Yankumi tetap meminta murid-muridnya untuk tidak membalaskan perbuatan itu Karena jika Ogata dan yang lainnya membalasnya dengan kekerasan Maka persatuan di antara mereka tidak akan pernah terselesaikan Akhirnya Ogata dan yang lainnya menerima saran dari Yankumi tersebut Hingga mereka kembali bertemu dengan Goda dan para anggota gengnya Disana Goda memberikan sebuah tawaran kepada Ogata dan yang lainnya Agar mereka mau bergabung dengan anggota mereka Namun dengan keberaniannya Ogata mengatakan Bahwa mereka tidak akan pernah melakukan hal tersebut Yang tentu saja menyulut emosi dari Goda Akhirnya Goda dan para anggota gengnya terlihat membawa Ogata Beserta teman-temannya ke markas mereka Dan menghabisi secara brutal Bahkan disana Goda juga menghajar Kazama hingga membuatnya terpelanting Dan jatuh tertimpa tumpukan pipa-pipa besi Goda yang melihat hal itu pun terlihat sangat panik Dan bergegas untuk pergi meninggalkan mereka Sementara itu karena hal tersebut Kazama harus mengalami loka yang sangat serius Bahkan membuatnya harus menjalani operasi di rumah sakit tempat Natsume bekerja Selain itu Yankumi dan Dewan Guru Akado pun terlihat begitu khawatir dengan keadaan Kazama Karena Kazama masih belum tersadar setelah menjalani operasi Dan karena keadaan tersebut Ogata dan yang lainnya telah benar-benar kehabisan kesabaran mereka Yang membuat mereka memutuskan untuk pergi menghabisi Goda Namun perjalanan mereka menuju markas Goda itu diketahui oleh Kumai Yang langsung mengabarkannya kepada keluarga Oedo Dan menyampaikannya kepada Yankumi Akhirnya Yankumi pun langsung bergegas menyusul murid-muridnya Yang ternyata telah dihajar habis-habisan oleh Goda dan anggota gengnya Yang ternyata telah menjaukan oleh Goda Di sana Yankumi melawan satu persatu anggota geng dari Goda Hingga Yankumi kembali berhasil mengalahkan Goda dengan tangannya Ogata yang melihat tel itu pun berusaha untuk membunuh Goda Namun lagi-lagi Yankumi menghentikan hal tersebut Dan kembali menasihati Ogata tentang arti kehidupan Yankumi juga menjelaskan bahwa dia sebenarnya juga sangat terpukul dengan kejadian yang menipa Kazama Yang membuatnya benar-benar tidak ingin melihat ada korban selanjutnya Sekalipun itu adalah seorang Goda Dan karena usahanya yang begitu tulus untuk menyadarkan Goda Akhirnya membuat Goda tersadarkan dan menyesali perbuatannya Singkat cerita akhirnya Kazama berhasil terbangun dari tidurnya Dan mengatakan bahwa dia memimpikan semua temannya yang menghadiri upacara kelulusan Mendengar hal itu Yankumi pun segera mengabarkannya kepada Ogata dan yang lainnya Parihal keadaan Kazama yang mulai membaik Di sana mereka benar-benar terlihat bahagia setelah mendengar kabar tersebut Hingga membuat mereka menangis dalam keharuan Namun sayangnya setelah tersebarnya berita tentang kejadian itu Banyak orang tua murid sekolah kado lainnya yang mendesal sekolah Untuk mengeluarkan seluruh murid kelas 3D Mendengar hal itu pun Yankumi pun kembali berusaha Menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka Yang membuat para orang tua itu justru meremehkan Yankumi Seluruh orang tua itu juga mendesal sekolah untuk memperhentikan Yankumi Hingga Ogata dan seluruh murid kelas 3D lainnya Muncul untuk membela Yankumi Di sana Yankumi kembali terlihat menasehati Ogata dan seluruh murid-muridnya Karena menurutnya mereka belum terlalu dewasa untuk menanggung tanggung jawab tersebut Dan karena terus mendapatkan desakan dari seluruh walid murid Manajer sekolah pun akhirnya memutuskan bahwa pihak sekolah akan mengambil keputusan atas masalah ini Dan singgah cerita akhirnya manajer sekolah mengabarkan bahwa seluruh murid kelas 3D Akan mendapatkan hukuman skor selama 2 pekan Yang artinya mereka tidak akan dikeluarkan dari sekolah Dan berkemungkinan besar untuk bisa lulus bersama Sementara itu di sisi lain Sawatari juga mengabarkan bahwa Yankumi Akan tetap membimbing anak-anak muridnya Karena hanya dialah yang mampu membimbing mereka ke jalan yang benar Dan pada akhirnya mereka pun bisa kembali berjuang bersama-sama Oke semakin itu saja untuk membahasan alur cerita dari drama Goku Sand Season ketiga Untuk bagian yang terakhir Semoga bisa menghibur dan menambah koleksi tontonan drama kalian Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini sampai habis Dan jika ada saran-saran untuk film-film selanjutnya Silahkan kalian komen di bawah Oke semakin itu saja terima kasih See you next time Ditunggu untuk video-video selanjutnya